Terus kita lanjut ke Taurus ya, abis aries Taurus, apa yang bisa kamu expect di bulan April Coba kita ambil dari sini aja nih Oh, ada dry desert Oke, bulan April mungkin akan jadi bulan yang personal buat kamu Kenapa personal? Karena mungkin kamu harus sendiri dulu ngejalanin semuanya ya Kamu gak bisa kayak curhat sama orang lain terlalu banyak Atau melibatkan orang lain terlalu sering Jadi mesti dijalani semuanya sendiri Sesedih-sedihnya kamu Ini mesti kamu jalanin sendiri sih Ini perjalanan individual yang perlu kamu lakukan Untuk kayak mengolah rasa juga sebenarnya di sini ya Untuk eksplorasi diri sendiri juga Akan ada epiphany atau Apa sih bahasanya Pencerahan yang akan kamu dapatkan nanti Gak usah khawatir karena walaupun kayaknya sendiri banget Dan kayaknya kering banget ya Tapi ini kamu tetap optimis ngeliat ke depan sih Jadi harapan akan selalu ada Nah, sekarang kita coba ke tarotnya Kita ambil tiga kartu ya Yang pertama Uh, ada nine of cups kebalik Nah, ini nih Ngomong tentang blessings Count your blessings Ada hal-hal yang Walaupun memang kayaknya kering banget Tapi sebenernya ini tuh Karena kamu juga suka melupakan Blessing-blessings Atau berkah-berkah yang kamu dapatkan sih Jadi, jadikan ini sebagai antisipasi Untuk tidak tenggelam dengan Apa ya? Perasaan kalau kamu tuh korban atau menyedihkan gitu loh Lalu selanjutnya dari sini ada The Hangman Tapi The Hangman-nya gak kebalik ya Jadi artinya adalah Bagusnya, berita baiknya Ketika kamu tadi ada di Pola pikir yang salah Kamu tuh kayak langsung sadar gitu loh Langsung lebih aware disini Jadi gak kelamaan Terus selanjutnya Uh, ada kartu The Fool Akan ada awal yang baru kok Nanti menjelang April Versailles Akan ada awal yang baru Salah satunya kamu yang lebih optimis Karena kamu udah Mencapai kayak pencerahan tertentu gitu loh Jadi kamu akan memulai bulan Mei juga Lebih semangat